Pada sebuah kaleng biskuit tertulis neto 1 kg Jika 15 kaleng biskuit ditimbang dan ternyata berat seluruh kaleng 30 kg Maka berat bruto tiap kaleng biskuit adalah Oke, berarti disini yang ditanyakan ialah Berat bruto tiap kaleng biskuit gitu ya Nah, berarti kita tulis disini Yang ditanya ialah Kita ambil inisialnya yaitu Bruto yaitu B gitu ya Jadi yang ditanya ialah B Oke Untuk menjawab soal ini Berarti kita harus tahu dulu arti bruto neto dan tara gitu ya Dimana arti bruto itu Ialah berat kotor Atau biar lebih gampang ingatnya Bruto ini artinya berat keseluruhan Keseluruhan Dimana kalau berat keseluruhan Berarti berat bruto ini sama dengan Berat neto Kita ambil inisialnya n Ditambah berat tara Kita ambil inisialnya yaitu t Terus untuk neto Ini itu artinya berat bersih Atau biar lebih gampang ingatnya Neto ini artinya berat isi Gitu ya Nah terus Kalau tara Ini itu artinya Berat bungkus Atau biar lebih gampang ingatnya Tara ini artinya Berat Berat Wadah Wadah Nah sehingga Kalau misalkan kita totalkan Berat isi Ditambah berat wadah Sama dengan berat keseluruhan Gitu Oke Kalau kita lihat disini Disoal Pada sebuah Kaleng biskit Tertulis neto Satu kilogram Gitu ya Nah berarti Misalkan ini ada kaleng Terus isinya disini biskit Gitu ya Yang tanda titik ini Yalah biskit Nah Terus tertulis neto Nah Neto Sama dengan Satu kilogram Nah Neto itu kan tadi Artinya berat isi Gitu kan Nah Berarti Kalau kita lihat disini Isi yang di dalam kaleng ini kan Itu adalah biskitnya Jadi kita dapatkan Berarti Neto itu Sama dengan berat biskuitnya Gitu ya Jadi berat biskuitnya Di dalam kaleng ini Itu satu kilogram Terus Jika lima belas kaleng biskit Ditimbang Dan ternyata berat seluruh Kaleng Tiga puluh kilogram Nah Tadi berat keseluruhan Itu yalah Brutonya Gitu ya Nah Berarti Karena ini lima belas kaleng Berarti kita dapatkan Bruto dari lima belas kaleng Itu tiga puluh kilogram Gitu maksudnya Jadi B Dimana N nya itu lima belas Sama dengan Tiga puluh kilogram Nah Yang ditanyakan Berat bruto Tiap kaleng biskuit Gitu ya Nah Itulah tadi B nya tadi Nah Karena tadi Kita sudah dapat Berat totalnya Gitu ya Yaitu dari Brutonya itu Yaitu Tiga puluh kilogram Untuk lima belas kaleng Berarti kan kita sudah gampang Gitu kan Untuk menentuin Berat bruto Untuk satu kaleng Dimana Berarti N nya itu kan sama dengan satu kan Nah Kalau N nya sama dengan satu Berarti kita tinggal bagi aja Yaitu Tiga puluh kilogram Yaitu Berat bruto keseluruhan Dibagi dengan Banyaknya kaleng Yaitu Lima belas Lima belas kaleng Gitu ya Jadinya Kalau N nya sama dengan satu Dimana N nya itu Adalah Banyaknya kaleng Berarti Bruto nya itu Sama dengan Bruto keseluruhan Dibagi Banyaknya kaleng Jadi sama dengan Tiga puluh kilogram Dibagi Lima belas Nah Tiga puluh bagi lima belas Sama dengan Dua Nah berarti kita dapatkan Kalau misalkan Untuk satu kaleng Bruto nya itu Yalah Dua kilogram Gitu Nah Kalau kita lihat di opsi Berarti jawabannya Yalah opsi B Gitu Oke Dibagi Dibagi Dibagi